Intro Mohon maaf ya tadi teman-teman mempersoalkan polster, saya mempersoalkan media misalnya. Media gak diatur. Pemilik partai sama pemilik media bisa bergabung dan ugal-ugalan gitu loh. Ada lagu partai yang lebih dihafal daripada lagu Indonesia Raya saking seringnya masuk ke TV-nya gitu. Gak ada yang ngatur, ini kompetisi liar kok. Dan kita juga tahu kalau kita tidak punya akses kepada media, berat juga ya untung sekarang ada social media. Tapi tadi seperti ada yang mengatakan TV misalnya itu masih banyak penontonnya di daerah-daerah memang benar. Dan kita ini agak kewalahan menghadapi partai-partai yang punya TV. Ini juga problem. Sehingga sekali lagi playing field-nya itu ramai. Pemainnya terlalu banyak. Termasuklah nanti kelompok-kelompok yang menyebutkan dirinya netral dan sebagainya. Padahal kita sudah tahu itu juga pendukung calon tertentu dari dulu juga. Yang namanya lawannya Prabowo dari zaman urur baru sama setiap Prabowo munyapres itu datang jadi budayawan, menjadi intelektual dan tokoh masyarakat. Kelakuannya gitu terus. Padahal dia itu lawannya Prabowo dari dulu. Begitu terus. Play, ya banyak lah. Kita gak usah sebut nama yang nangis-nangis itu loh. Gitu. Jadi menurut saya ya, kita tidak mengatur siapa yang harus berkompetisi. Sehingga setuju saya soal polster. Polster itu bermacam-macam. Ada polster akademik. Ya kan? Orang apa namanya, survei dibiaya oleh biaya publik. Ya kan? Lalu dengan biaya publik itu dia menganounce itu seperti LIPI misalnya atau universitas. Ya. Tapi kalau orang memang survei sebagai konsultan politik, lain lagi ceritanya. Karena dia harus meng-advise, melakukan endorsement dan sebagainya kan begitu. Termasuklah kekacauan menurut saya konstruksi dari persoalan MK. Itu kacau juga itu. Betapa hebohnya diceritakanlah itu. Konspirasi rusak MK. Aduh lebay banget itu. Padahal itu ya, kalau saya ya Bang Karni. Saya gak tahu. Bang Karni kan wartawan hukum yang paling senior lah. Dalam konstruksi mahkamah konstitusi, tidak ada yang namanya conflict of interest. Karena dia mengadili norma. Kalau Gibran datang ke mahkamah konstitusi, sebagai Gibran. Saya Gibran Raka Buming Raka datang ke mahkamah konstitusi, mengajukan judicial review atas satu undang-undang yang membatasi saya untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Siapa yang melarang? Siapa yang bilang itu conflict of interest? Memperjuangkan hak kita atas konstitusi, bukan conflict of interest. Karena normanya akan berlaku bagi semua orang. Ini dihubungkan dengan Pak Anwar. Saya ini kenal Pak Anwar Usman ini Pak. Gak ada orang lebih lurus dari Anwar. Ini orang bimah. Anda cek rekodnya. Gak ada orang lurus lebih dia itu. Saya kalau ngomong sama Pak Anwar, ngomong ngalur ngidul pakai bahasa daerah tentang daerah kami ketawa. Tapi begitu kita ngomong perkara, dia melengos. Saya jamin moralnya dari sembilan hakim MK itu yang paling benar moralnya itu Anwar. Hanya karena dia menikah dengan adiknya Pak Jokowi, jadi rusak moralnya. Ini menghakimi cinta namanya ini. Ya, tapi bagi saya, Anda terlalu mengjenderalisir. Gini, Anda tadi bilang media, televisi. Tidak satu wartawan saya pun saya izinkan jadi calen. Apalagi jadi tim sukses. Saya 50 tahun jadi wartawan. Tidak pernah punya partai politik. Bahkan, Anda bisa cek. Ada apa hubungannya. Dia mau. Itu kepersoalan. Jokowi, bukan karena anaknya pilih profesi lain. Dia profesi yang sama. Tapi saya mau bersaksi, Bang. Dalam hal ini, Abang dan TV One dan ILC is the best, Bang. Udahlah, menurut saya. Ya, makanya saya protes tadi. Saya kan tidak menyebut anunya Abang. Ini ada yang lain, Bang. Satu lagi, saya beberapa kali juga bilang. Waktu Ibu Mega terpilih, saya bukan orang BDIP. Ibu Mega melalui Pak Endro pujuk saya jadi Jaksa Agung. Tanya Pak Endro. Dan saya tolak. Karena saya mau jadi wartawan. Mantap itu, Bang. Itu dia, Bang. Kita bersyukur masih ada Bang Karni. Luar biasa, Bang. Ya, satu lagi. Anak saya pilih profesi politik, bukan kayak saya. Dia tempatan Ohio State jurusan politik. Siapa? William Liddell. Dan kemudian S2-nya di Westminster, Inggris. Nah, dia mau jadi apa? Iya dong. Politik, dong. Tapi saya nggak pakai gelora, Bang. Harusnya pakai gelora, Bang. Nyalonnya. Udah dulu aja. Terima kasih.